Donut merah putih ini bisa jadi ide untuk hias donut Cara hiasnya simple banget Cuma pakai 2 macam glaze Yaitu glaze vanilla dan glaze red velvet Wildamang pakai merek Elymas Langsung aja donut yang sudah siap di topping Kita celukan pada glaze-nya Kemudian sedikit digoyang-goyang agar permukaan glaze-nya mulus Kunci utama agar permukaan glaze-nya mulus adalah dari kekentalan glaze-nya yang pas ya Kemudian untuk motif kita bisa beri glaze rasa vanilla tadi Dan dimotif dengan menggunakan bantuan lidi seperti ini Dengan kekentalan glaze yang bagus Maka hasil dari topping donatnya bisa rapi dan cantik ya Meskipun dengan motif sederhana seperti ini Selanjutnya ini donatnya Wildamang celukan pada glaze rasa vanilla Kemudian sama juga kita beri motif seperti tadi Untuk motifnya ini gunakan glaze red velvet yang dimasukkan ke plastik segitiga Kemudian dengan bantuan lidi kita gunakan cara seperti tadi untuk membentuk motifnya Dan untuk aneka motif lainnya bisa sesuai selera saja ya Ini Wildamang pakai dua motif sederhana saja Ini adalah motif-motif donat yang sering Wildamang buat Bisa dilihat bahwa hasilnya bisa rapi dan juga terlihat cantik ya Dan untuk membuat huruf-hurufnya Ini Wildamang pakai white coklat yang dilelehkan kemudian dicetak pada mika cetakan huruf ya Jadi cara ini lebih simpel Ini Wildamang buat hurufnya hood RI ke 78 Nah setelah selesai ini Wildamang memberi titik-titik dengan menggunakan glaze vanilla Setelah itu kita bisa tarik garis untuk motifnya seperti ini Atau bisa bebas saja sesuai selera Ini hasilnya donat hias dengan tema merah putih Untuk hood RI ke 78 Semoga di tahun depan nanti kita bisa membuat hal ini lagi ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Thank you for watching Terima kasih telah menonton!